Intro Terlibatnya Fahri Albar di sebuah film terbarunya yang berjudul I Am Hope akan membawa dirinya ke dalam karakter yang berbeda. Dalam film tersebut, pria kelahiran 15 November 1981 ini mengaku bahwa film ini banyak memiliki konten positif di balik ceritanya. Tak hanya ceritanya saja, Fahri pun sangat menyukai cara bekerja sang sutradara dalam mengerahkan dirinya saat berakting di depan kamera. Saya belum berkesempatan berkecimpung dalam film yang seperti ini, maksudnya yang mendonasikan dan ada gerakan sebelumnya. Saya belum. Sebelumnya emang pure film dengan niat meng-entertain. Kembali yang tadi saya bilang, saya harus serak dengan timnya, dengan direkternya, yang very open-minded. Alhamdulillah saya selalu bekerja dengan orang-orang yang seperti itu. Saya emang, Alhamdulillah ya. Keahlian Fahri Albar dalam berakting sepertinya tidak perlu diragukan. Lihat saja aktingnya dalam beberapa judul film layar lebar. Fahri Albar selalu mendapatkan karakter yang berbeda-beda. Namun, jika berbicara soal tawaran yang datang kepadanya, Fahri pun tidak segan-segan untuk selektif menyikapinya, di mana ada kriteria tersendiri bagi Fahri untuk menerima sebuah tawaran bermain film. Bukan yang gimana ya, yang tadi seperti saya bilang menurut saya, maksudnya bukan prinsip ya. Orang, pandangan orang beda-beda dan semuanya benar. Kalau saya, saya malah film yang benar. Feature film, film itu menurut saya legacy. Legacy buat saya yang tidak akan dikenang hati pada saatnya nanti. Sudah tidak ada, itu yang akan dikenang dan panjang masa. Jadi, itu alasan saya mungkin picky. Bukan berarti terlalu tidak mau apa, tidak mau ini, terlalu pilih-pilih. Pilih-pilih saya rasa dalam segala hal, harusnya. Kayak kita makanan enggak enak, siapa yang mau enak. Menurut saya karena art itu legacy, jadi... Dan ya itulah sih.